Donald Trump resmi ditetapkan sebagai calon Presiden Amerika Serikat yang diusung oleh Partai Republik. Donald Trump akan melawan Presiden Amerika Serikat Joe Biden dalam pemilihan Presiden Amerika Serikat 5 November mendatang. Donald Trump akhirnya resmi ditetapkan sebagai calon Presiden Amerika Serikat dari Partai Republik. Trump akan melawan Presiden Amerika Serikat Joe Biden dalam pemilu yang akan dihelat 5 November mendatang. Pengumuman itu disampaikan pada Senin waktu setempat di Konferensi Nasional Partai Republik yang dihelat di Milwaukee. Mantan orang nomor satu Amerika Serikat itu meraih suara mayoritas dari delegasi Konferensi Nasional Partai setelah putranya Eric yang mewakili Florida mengantarkannya melewati ambang pintu. Dalam konvensi ini, Donald Trump juga mengumumkan calon wakil Presidennya yang akan menemani pada pemilu mendatang. Trump menggait Senator Ohio G.D. Fine sebagai calon wakil Presiden. Pengumuman ini disampaikan Trump di hari pertama Konferensi Nasional Partai Republik. Sebelumnya, Trump sendiri menjadi korban dari upaya pembunuhan saat ia berkampanye di wilayah Pensilvania. Dari Milwaukee, Amerika Serikat, NTV melaporkan. menguntung dariili keurangan tantangan barataweariskan